Aktris cantik berbakat Korea Selatan, Lee Chung Ah berhasil mencuri perhatian para penontonnya di drama Korea Netflix, Celebrity. Karakter Yoon Si Hyun yang diperankannya malah lebih menonjol ketika dibandingkan para influencer nan glamour di drama tersebut. Banyak yang memuji Chung Ah mempunyai wajah cantik nan kalem, ditambah penampilan elegan yang membuatnya terlihat cocok jadi wanita karir sukses. Ngefans juga dengan sosok Lee Chung Ah. Ini fakta-fakta tentangnya. 1. Lee Chung Ah lahir di Ansan, Provinsi Gyeonggi pada tanggal 29 Oktober tahun 1984. Maka, dia bersodiakrasi bintang Scorpio. Chung Ah bakal memasuki umur 39 di tahun 2023 ini. Walaupun sudah tidak berusia 20-an, dia masih sering dipuji terlihat jauh lebih muda daripada yang seusianya. Akting bareng Park Gyu Yang yang berusia 29 tahun pun masih terlihat seumuran. 2. Walaupun beberapa kali menjadi bintang utama di film atau drama, Lee Chung Ah sangat diingat penggemar drama Korea melalui peran-peran pendukung yang dimainkannya. Dia mendapatkan supporting role pada drama Becaus This Is My First Life, V.A.P., dan One Dollar Lawyer. Baru-baru ini, dia memerankan pebisnis dan putri anggota dewan berperangai lembut di selebriti. 3. Lee Chung Ah merupakan putri dari Lee Seung Chul, seorang aktor teater musikal. Chung Ah pernah tampil di varieti show TVN berjudul Amor Fati bersama ayahnya. Ibu Chung Ah juga berkecimpung di dunia hiburan Korea Selatan. Sang ibu meninggal dunia sesudah berjuang melawan penyakit Parkinson. 4. Lee Chung Ah mengolah kemampuan aktingnya di klub drama sekolah dan teater yang sama dengan sang ayah. Kemudian, dia debut menjadi aktris di tahun 2002. Dia memperoleh peran pendukung di film Resurrection of the Little Made Girl. Dua tahun kemudian, dia memperoleh peran utama untuk pertama kalinya di film Temptation of Wolves. 5. Meskipun identik dengan kesan anggun, lemah lembut dan terpelajar, Lee Chung Ah membuktikan jika dia juga bisa memainkan karakter yang berbeda. Dia sempat memerankan yang engbi, guru muda yang ceroboh di Kul Guis, Hot Ramen. Di drama itu, dia mengelola kedai ramyun bersama Jung Il Wo dan Lee Ki Wo. Kemistri Chung Ah dan Jung Il Wo yang apik di drama itu dipuji para penggemar. 6. Walaupun terlihat jarang nongol di drama Korea ketika dibandingkan aktris seperti Park Min Yang atau Han Soo Hee, Lee Chung Ah sudah mengantungi sejumlah penghargaan. Dia berhasil membawa pulang penghargaan dari Grand Bell Awards 2005, Golden Cinematography Awards 2005, dan Cable TV Broadcasting Awards 2016. Acting apiknya di drama VIP 2019 dan One Dollar Lawyer 2022 membuahkan penghargaan aktris pendukung terbaik dan penampilan terbaik dari SBS Drama Awards. 8. Lee Chung Ah sempat dikabarkan dekat dengan penyanyi Jung John Yang. Ketika John Yang terjerat kasus Burning Sun yang menghebohkan seluruh Korea Selatan, nama Chung Ah juga ikut terseret. Para penggemar khawatir jika sang aktris termasuk salah satu korban pelecehan Jung John Yang dan kawan-kawan. Dugaan ini ditepis Jung Ah lewat unggahan Instagram. Jangan khawatir, tulisnya kepada para penggemar. 9. Lee Chung Ah mempunyai beberapa hobi, salah satunya ialah belanja. Jung Ah juga suka menonton film produksi Hollywood. Tidak jarang, dia membagikan poser film yang ditontonnya di Instagram. Dia mengaku hobi membeli bunga dan tanaman, sedikitnya seminggu sekali. Dia juga termasuk anggota tim Ski A-11 yang berisi para selebriti Korea Selatan. 10. Lee Chung Ah sempat lama berpacaran dengan aktor Lee Ki-wo. Keduanya bertemu melalui drama Kul Guis Hot Ramen di tahun 2011. Ketika itu, Ki-wo berperan menjadi second lead yang gagal mendapatkan hati Chung Ah. Chung Ah dan Ki-wo mulai berpacaran di tahun 2013. Pada 2019, keduanya mengumumkan jika mereka sudah berpisah baik-baik dan masih saling mendukung menjadi rekan kerja. 11. Lee Chung Ah memperoleh panggilan sayang Chun Chun dari para penggemar. Dia kerap disebut mirip dengan personel 2N1, Sandara Park. Aktor Park Yo-hwan dan Park Yo-chun sempat menyebut namanya menjadi tipe perempuan ideal. Itulah beberapa fakta tentang aktris Korea Selatan, Lee Chung Ah. Sabtu penikaier. Sabtu penikaier. Sabtu penikaia selama berpacau pembelajari. Sabtu penikaian sungguh,.